Info terbaru bagi Anda penggemar gawai ponsel terkini, Samsung, resmi memperkenalkan ponsel flagship terbarunya Galaxy S9 dalam gelaran Mobile World Congress 2018 yang diadakan di Barcelona, Spanyol pada 26 Februari lalu. Dan berikut adalah ulasan pembaruan sistem yang dibawa oleh seri S tersebut. Inilah ponsel flagship terbaru Samsung Galaxy S9 dan S9+. Fokus pembaruan pada ponsel Galaxy seri S ini adalah fitur kamera. Menghadirkan dua kamera belakang dengan dukungan kamera 12MP serta pilihan bukaan diafragma 1,5 dan 2,4, Samsung mengklaim performa S9 60% lebih baik dibanding seri pendahulunya yakni S8. Bahkan pada fitur super slow motionnya mampu merekam gerakan 4 kali lebih lambas. Agar mampu bersaing dengan rivalnya yakni Apple, Samsung menghadirkan fitur baru lainnya bernama AR Emoji. Dengan perintah suara, Anda dapat mengubah suaf foto menjadi emoji untuk berkirim pesan instan. Menggunakan sistem kecerdasan buatan milik Google, kamera pada ponsel ini dapat menerjemahkan secara real-time hanya dengan mengarahkan kamera ke sebuah tulisan. Untuk keamanan, Samsung menawarkan Intelligent Scan pada kamera depan, yakni gabungan dari pemindai iris mata, wajah, dan sidik jari. Sekilas tidak ada perbedaan mencolok dari generasi sebelumnya S8. Namun, jika disejajarkan ukuran bezel pada S9 sedikit dipangkas. Dengan sejumlah peningkatan itu, ponsel ini dibanderol mulai dari Rp 11,5 juta dan Rp 13,7 juta. Terima kasih telah menonton!